selamat menikmati berdoa dulu dan dimanapun kami berada engkau selalu menyertai kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus amin yuk adik-adik semua bangkit berdiri tinggi tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya setinggi tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku kasih Yesus kasih Yesus oh kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus oh kasih Yesus mengalahkan segalanya setinggi tingginya langit setinggi tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku kasih Yesus oh kasih Yesus mengalahkan segalanya 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 Adik-adik sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan Kita mau berikan posisi yang terbaik buat Tuhan Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Katakan dengar Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Katakan ku jawab ya Angkat tanganmu Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan 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 Sekali lagi ku jawab Ku jawab ya Tuhan 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 Kujawab ya Tuhan, kujawab ya Tuhan, kujawab ya 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 Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah, kembali lagi di Joel Ministry Online Service Nah hari ini kita mau belajar firman dari Matius 7 ayat 24-27 Adik-adik bisa ambil alkitabnya, nah mamah-mamah yang mendampingi boleh bantu adik-adik anak-anak untuk bisa mendengarkan dengan baik dan boleh ambil alkitab Kak I mau bacain ya Matius 7 ayat 24-27 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Hari ini kita belajar dua dasar adik-adik, bagaimana menjadi seorang Kristen, menjadi anak Tuhan Ada dua orang Kristen, dua macam orang Kristen, yang pertama adalah yang membangun rumahnya Nih loh rumah kita itu ini hidup kita, hati kita ke Tuhan, itu rumah kita Orang yang pertama, orang Kristen yang pertama, anak Tuhan yang pertama adalah anak Tuhan yang membangun rumahnya di atas batu Ketika hujan datang, ketika banjir, ketika masalah tiba, dia tidak akan tergoyahkan Karena di atas batu, batu kita siapa? Yaitu Tuhan Yesus batu karang kita Nah sedangkan yang kedua, itu adalah anak-anak Tuhan yang membangun rumahnya di atas pasir Coba kebayang gak adik-adik kalau rumahnya itu berdiri di atas pasir Ketika hujan, air hujan itu akan mengikis pasirnya Nah lama-lama rumahnya roboh dan hebatlah kerusakannya Nah orang Kristen yang kedua ini adalah jenis orang Kristen yang dia mendengarkan firman Tuhan sama Mungkin dengar jual ministri online service sama Tetapi tidak melakukannya Nah ketika masalah hidup itu datang Itu dia akan mengalami kegonjangan Dan akhirnya hebatlah kerusakannya Nah adik-adik hari ini K.I. punya alat peraga Nah adik-adik perhatikan ya K.I. punya alat peraga untuk menggambarkan bagaimana dengan dua jenis anak Tuhan dan dua jenis orang Kristen Nih adik-adik K.I. punya dua balon Balon ini bahannya sama dari balon karet Tetapi yang ini tidak ada isinya Sedangkan yang ini balonnya isinya air Nah balonnya sama ya Bahannya sama Wuhh kelihatan suka cita semua Mulutnya senyum Hidupnya mungkin lagi diberkati Bahagia Wah tidak lagi sakit lagi sehat Jadi bahagia semua Tetapi apa yang terjadi ketika masalah itu datang Nah masalah itu K.I. akan gambarkan dengan sebuah api Nah ini K.I. mau nyalain apinya Nah adik-adik bisa loh Di rumah minta mamah mungkin yang punya balon Minta mamah tiupin dua balon Yang satu diisi air ya Nah adik-adik Yang pertama adalah balon yang tidak ada isinya Nah ketika balon ini meskipun kelihatannya suka cita Kelihatannya bahagia Tetapi ketika masalah itu datang Hidupnya didatang Ah meletus Balonnya meletus adik-adik Nah sekarang bagaimana balon yang ada isinya K.I. nyalain lagi Nah ini balon yang isinya air Ini adalah gambaran orang Kristen yang penuh dengan air kehidupan Air kehidupan itu siapa? Tuhan Yesus Air kehidupan itu dimana? Di Alkitab kalian Kalau kalian isi hidup kalian Dengan air kehidupan Dengan firman Tuhan Apa yang terjadi ketika dia menghadapi masalah? Tutup telinganya Loh Tidak meletus adik-adik Sekali lagi Masalah itu bisa berupa sakit penyakit Masalah itu bisa berupa mungkin kalian kemarin Habis rapotan nilainya jelek Itu tidak bisa jadi masalah juga Masalah itu mungkin keluarga kalian lagi ngalami masalah Papa mama lagi ribut Itu masalah adik-adik Apa yang terjadi dengan anak Tuhan yang penuh dengan air kehidupan? Tidak meletus adik-adik Nah itu adalah gambaran Dua orang Kristen yang membangun dasar dengan benar Adik-adik bisa pilih Mau menjadi anak yang seperti apa? Apakah yang akan yang kosong isinya? Cuman dengerin firman Tuhan melalui online service Kemudian habis itu gak mau baca firman Gak mau berdoa Atau kalian mau memilih menjadi anak Tuhan Yang membangun dasar di atas batu Dengan cara apa? Baca firman Baca alkitabmu tiap hari Doa tiap hari Apapun yang kalian hadapi Bawa ke Tuhan Maka setiap masalah apapun Yang mendekati hidupmu Mendekati keluargamu Tidak akan berpengaruh Hidup kalian akan tetap menjadi seperti rumah yang di atas batu Meskipun badai hujan Tidak akan mempengaruhi Oke adik-adik hari ini Firmanya sampai disini dulu Ingat Matthew 7 ayat 24 sampai 27 Dua orang Kristen yang membangun dasar yang berbeda Oke adik-adik pilihan ada di tangan kalian Kalian mau jadi seperti apa Tetapi KAI berharap kalian memilih yang benar Adik-adik hari ini KAI mau ajak kalian berdoa Oke ambil sikap yang baik Tipat tanganmu Tutup mata Kita mau berdoa Allah Bapak di dalam surga Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Bagaimana kami harus membangun dasar kekristenan yang benar Tuhan Yaitu di atas batu karang Mengisi hidup kami dengan air kehidupan Yaitu setiap firmanmu Dan setiap firmanmu itu yang kami dengar kami lakukan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami minta benih ketaatan Kami minta benih iman Di dalam hidup kami Hidup setiap anak-anak di rumah Terima kasih Bapak Kami bersyukur untuk hari ini Untuk firmanmu Dan untuk setiap perlindunganmu Setiap berkatmu dalam hidup kami Ajari kami membangun dasar Hidup kami dengan benar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Oke adik-adik Thank you ya buat kemonton Jangan lupa Like, Comment, and Skidikin Tunggu di episode selanjutnya Bye Terima kasih Terima kasih sudah menonton!